Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam bapak ibu semuanya Senang bisa terus menjumpai anda semuanya Insyaallah kita saling mendoakan ya Insyaallah semua disehatkan oleh Allah Kemudian hatinya dibahagiakan oleh Allah Dan yang merasa sempit diluaskan oleh Allah Dan terutama yang terlilit hutang Saya doakan agar Allah lunaskan dengan sangat membahagiakan Amin Baik tema malam ini bukan tema tentang yang aneh-aneh lagi Tetapi lebih kepada sharing Saya ingin ngobrol sama anda Saya coba mengimajinasikan dulu Seakan-akan saya berhadapan dengan anda Apa sih sebenarnya yang kita cari selama ini Semoga setelah mendengarkan obrolan saya ini Atau celotehan saya ini Anda bisa tahu betul sebenarnya Apa sih yang anda inginkan Dan anda harus kemana dalam hidup ini Simak videonya sampai selesai Namun sebelum itu Saya ingin sampaikan dulu Dua program yang saya adakan Yang pertama adalah seminar online Setelah selesai kemarin Kamis malam Jumat Kembali saya adakan Di hari yang sama Yaitu di hari Kamis juga Tanggal 8 Februari Dan kali ini Khusus tentang luka batin Spiritual healing atau mental healing Manfaatkan kesempatan ini Untuk anda yang merasa punya luka batin pasti Kemudian yang merasa baik-baik saja Anda boleh coba ikut Apakah iya anda baik-baik saja Atau tidak memiliki luka batin Karena setelah paham paparannya Atau materinya Akhirnya Tahu betul ternyata Anda atau diri ini Memiliki luka batin Karena selama ini Merasa baik-baik saja Karena memang Tidak paham atau tidak mengerti Yang dimasuk luka batin itu Apa sebenarnya Jadi segera Daftarkan diri anda Manfaatkan kesempatan ini Untuk mendaftarannya Langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri Atau klik link yang ada Di deskripsi Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kelas eksklusif Saya adakan kembali Selama 6 bulan Maksudnya Kelasnya selama 6 bulan Dengan pertemuan yang intens Yaitu Seminggu Sekali Atau setiap hari Jumat Materinya Panjang Kali lebar Kali tinggi Artinya Semua pembahasan Tentang nilai kehidupan Baik itu Lowa RKD Luka batin Rahasia jalan kaya Semuanya dipaparkan di sana Jadi segera Daftarkan diri anda Ikut andil Untuk paham Tentang nilai kehidupan anda Dan untuk pendaftarannya Langsung hubungi Nomor WA nya Mbak Putri Atau Mas Roni Tertera di layar monitor Atau klik link yang ada Di deskripsi Baik teman-teman Seperti yang tadi saya sampaikan Saya itu cuma ingin sharing aja sih Tapi insya Allah Sharing nya berbobot ya Gini Kita tahu Bahwa Allah itu Banyak sekali Menjanjikan Kebaikan Kepada kita Banyak sekali Terkhusus untuk kita Yang punya masalah Ya Itu Allah pun sudah berjanji Bahwa Semuanya Atau semua manusia itu Tidak akan diberikan ujian Di luar batas kemampuannya Dengan kata lain Mampu Dan bahkan Ini kabar baik Menurut saya Bahwa Allah itu tidak Tidak merubah Nasib suatu kaum Kalau bukan Kesungguhan dari kaum itu tersebut Ya Maksudnya Kalau bukan Kaum itu sendiri Yang ingin merubahnya Inna Allah Ala yugwa yuguma Bikaumin Hatta yugwa yuguma Bianfusihim Kan begitu Jadi Anda Punya peran penting Untuk hidup anda sendiri Jadi Kalau Ingin Allah Merubah hidup kita Tunjukkan dulu Bahwa kita pun Ingin merubahnya Jadi tidak berat sebelah Tidak pinjang Nah Kalau kita Niat berubah Terus kita ingin Sebuah perubahan Maka Mulailah dari yang pertama Yaitu yakin ke Allah Percaya sama Allah Bahwa semuanya akan selesai Bahwa semuanya akan baik-baik saja Ya Banyak sekali Janjinya Allah Anda mau bicara tentang apa Di Quran itu Komplit banget Semuanya ada di sana Pembahasan atau pertanyaan Apapun ada di sana Yang paling menjadi masalah Adalah rejeki kan Allah pernah sampaikan Yang Ayat ini sangat familiar Sangat-sangat sering Anda dengarkan Yaitu Al-Tolak Yang kita kenal Dengan istilah Ayat seribu dinar Ya kan Allah sampaikan Yang pertama dikatakan adalah Takwanya Kalau takwanya benar Kalau kita bertakwa Dan takwanya benar Kita akan dapat jalan keluar Setelah dapat jalan keluar Baru Allah berikan rejeki Rejeki itu pun Banyak Jama Tidak hanya melulu tentang uang Ya Bahkan Saya pernah Mendengarkan Salah satu Saya anggap beliau guru Karena kalimatnya begitu indah Dan Belum bisa saya Praktikan secara utuh Beliau mengatakan Banyak orang Menganggap bahwa rejeki itu Tentang uang Ya pokoknya tentang kebaikan Jodoh dan lain sebagainya itu Rejeki katanya Bagi saya Dia mengatakan Bahwa Yang menurut saya buruk pun Buat saya itu rejeki saya Tetapi yang buruk Didefinisikan positif Dengan kata lain Penilaian buruk menurut pikirannya Dia anggap bahwa Itu adalah kebaikan baginya Nah disini nih Bagian tersulitnya Ya kan Jadi balik lagi Untuk perubahan hidup yang lebih baik Yang pertama harus dilakukan adalah Yakin Percaya sama Sadar gak Kemanapun anda belajar Kemanapun anda belajar Kesayaknya Atau kesiapapun Kemanapun anda Mencari ilmu Sebenarnya tujuannya satu Dan yang dicari pun satu Yaitu Yakin Yaitu Percaya Percaya akan apa Percaya akan apa Yang sudah Allah sampaikan ke kita Terkait permasalahan yang kita alami Maaf Maaf sebelumnya Jadi sebenarnya kita ini Gak benar-benar Percaya sama Allah Gak benar-benar Yakin sama Allah Karena kalau yakin Kalau percaya Tadi saya sampaikan Kita ya Bukan hanya anda Tetapi saya juga Kalau benar-benar kita percaya Kita yakin Kita gak kemerungsung Ketika ada hal buruk Menurut sudut pandang kita Yang kita label itu sebuah masalah Kita gak bingung Kalau kita yakin sama Allah Kenapa? Allah mengatakan Bahwa tidak akan Diluar batas kemampuan kita Cobaan atau ujian itu Tidak akan diluar batas kemampuan kita Tidak akan Dengan kata lain Kalimat itu sederhana pengertiannya Bahwa Kita akan sampai Kita akan bisa Menyelesaikan setiap Satu hal yang kita anggap sulit Sesulit apapun Semuanya akan terlewati Semuanya akan selesai Bahkan saya selalu bercanda Dengan peserta saya Coba anda ingat-ingat Anda umur sekarang berapa? Katakanlah 40 40 anda itu Mulai mengenal masalah itu Di umur berapa? Di umur 10 misalkan 30 tahun Lamanya Tidak mungkin Hidup anda itu lurus Terus tanpa masalah Pasti ada sebuah masalah Yang pernah anda alami Lalu ketika anda Mengalami masalah Boleh jadi saat itu Anda mengatakan Anda akan putus asa Boleh jadi ketika Anda mengalami masalah tersebut Anda ingin mengakhiri hidup Anda katakan bahwa Ini tidak akan selesai Coba diingat-ingat kembali Apakah iya Semuanya tidak selesai? Ternyata selesai juga Kenapa kok bisa selesai? Apa karena kita hebat? Apa karena anda Banyak ilmu? Apakah anda Pintar dan lain sebagainya? Setiap doa kita Yang terkabul Atau setiap masalah kita Yang bisa kita lewati Itu bukan karena diri kita Tetapi melainkan Karena gusti Allah itu Ingin menepati janjinya Bahwa tidak akan Diluar batas kemampuan Hambaku katanya Dan itu kita Kita sebagai hamba Sekali lagi Kemana pun kita belajar Tujuan belajarnya adalah Agar percaya Percaya apa? Percaya apa yang sudah disampaikan Dijanjikan oleh Allah Bicara tentang rejeki Banyak sekali janji Allah Tetapi kita Kadang-kadang Saya tidak menuduh Anda Saya katakan kita Itu berarti juga saya Kitanya sendiri yang Tidak bisa diajak kerjasama Kita tidak bisa diajak kerjasama Dengan baik Oleh Allah Allah itu mengajak kita kerjasama Yang pasti kerjasamanya Tidak akan mengecewakan Semoga Analogi saya ini Masuk di pikiran Anda Kemudian Anda sadat Dan yakin lagi ke Allah Sesekali Atau mungkin Anda Yang merasa pernah terkecewakan Oleh sebuah bisnis Yang notabene Bisnis itu melibatkan pertemanan Oke Atau orang lain Ngajak ke Anda Ajakannya adalah Kamu punya modal Sekian ratus juta Saya punya bisnis Dan ketika bisnis ini berjalan Keuntunganmu sebulan Sekian persen Katakanlah 10-20 persen Banyak dong Wah ngasilian segitu Anda akan keluarkan semua Yang Anda miliki Untuk permodalannya Tanpa pikir panjang Anda iakan Manusia yang mengajak Anda Anda iakan Dengan keuntungan Sekian persen Mungkin terjadi di Anda nih Tetapi giliran Allah Yang ngajak Berbuatlah kebaikan Bersedekahlah Nanti akan Aku balas sekian Kata Allah Dan terkait tentang Sedekah Banyak banget Bahkan Saking kasiannya Dan saking tahunya Allah Saking tahunya Allah Kepada kita Terhadap diri kita Sebagai manusia Bahwa diri kita pelit Allah menggunakan Kata pinjam Kemudian Allah gunakan kata Bayar Sebanyak-banyaknya Bukan cukup lagi Tapi sebanyak-banyaknya Bahasa cukup Atau kata cukup saja Mencakup alam semesta Bagaimana dengan Kata banyaknya Allah Kita sulit Diajak kerjasama oleh Allah Dengan Allah Tapi kita mudah Diajak kerjasama Dengan manusia Perhatikan mindsetnya Perhatikan Cara kita Menyikapi hidup ini Artinya kita Tidak benar-benar Percaya sama Allah Dan mudah-mudahan Sharing saya ini Kepada Anda ini Membuat Anda sadar Membuat kita Sama-sama sadar Bahwa masalahnya Hanya karena kita Tidak percaya Jadi kalau kita Percaya Kita yakin Semuanya akan Dimudahkan oleh Allah Saya perbadi Merasakan itu Saya jujur Saya termasuk orang Yang tidak percaya Sama Allah Dari penjelasan saya Tadi itu Dulu Saya tidak percaya Benar-benar Tidak percaya Saya hanya sekedar Mengetahui Oh iya Ada ayat begini Oh iya Dikir begini Berarti dari Penjelasan saya tadi Sebenarnya Saya tidak percaya Tetapi akhirnya Saya sadar Bahwa ketika Saya benar-benar percaya Saya praktekkan semuanya Allah berikan kemudahan Ayo kita sama-sama Perbaiki diri Dan semoga Apa yang saya Sampaikan ini Bisa bermanfaat untuk Anda Sampai ketemu di video berikutnya Saya Bagus Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah musalli alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!